Selamat datang kembali di Hydra Wizard Universe Tempatnya gue pamer apa aja ke kalian Oke guys, sebelumnya kan gue nyoba beli ini ya Lightning Collection Mighty Morphin Pink Ranger Keluaran Hutsbro Dan ini bahayanya, coba-coba guys Yang namanya Power Ranger itu kan gak mungkin cuma satu ya Kalau kita beli satu, udah pasti dia bakal manggil temen-temennya lagi So, ini dia Lightning Collection Mighty Morphin Red Ranger Ini tampilan packagingnya, template-nya si Lightning Collection itu sama semua ya Kayak gini semua modelnya Di bagian depannya ini kita bisa lihat langsung figure beserta aksesorisnya Yang kita dapet, juga ada ilustrasi faktor si Red Ranger-nya sampai ke samping Nama produknya Power Rangers Lightning Collection Mighty Morphin Red Ranger Logo Hutsbro Warning, bukan mainan anak-anak Anak-anak zaman sekarang juga gak ada yang tau lah ya Mighty Morphin Power Ranger Yang tau ya yang bangkotan-bangkotan kayak kita Yang belakangnya ini ada foto figure-nya dengan finishing spot UV ya Jadi agak glossy gitu Padahal yang Pink Ranger kemarin ini biasa aja loh Tapi gak tau yang ini kenapa gak ada spot UV-nya ya Oke, itu aja untuk packagingnya Sekarang kita langsung unboxing aja si leader dari Mighty Morphin Power Ranger ini ya guys Oke, pertama kita lihat dulu aksesoris yang kita dapet di set ini Kita dapet head sculpt-nya si Jason ya Salah satu daya tariknya Lightning Collection itu buat gue karena dapet head sculpt orangnya ya guys Dan untuk HS-nya Jason ini menurut gue cukup bagus sih Ini lumayan mirip ya sama Austin St. John Pemerannya Jason di serisnya yang dulu Tapi reda-reda mirip Elvis Presley gak sih? Oke, berikutnya kita dapet pistol-nya ini Gak pernah gue bahas ya sebelumnya Di bagian detail-nya ini lumayan rapi Tapi painting-nya ya gitulah ala kadarnya Sama kayak yang punya Pink Ranger nih yang gue bahas sebelum ini Next, kita dapet senjata andalanya Red Ranger Power Sword Ini detail-nya sih lumayan ya guys Walaupun lagi-lagi painting-nya gak detail-detail amat Terus ini kita juga dapet Lightning Effect buat dipasang ke pedangnya Ini kayak gini Dan terakhir kita dapet sepasang tangan mengepal Di figurnya sendiri udah kepasang 2 gripping hand ya Menurut gue ini Lightning Collection agak kelit sih ngasih tangan penggantinya Oke, itu aja untuk aksesorisnya Langsung aja kita cek detail di figurnya Sekilas sih oke ya Bandarnya ini cukup bulky dibanding yang versi SHF Jadi ini kayaknya versi Power Rangers yang season 2 ya Yang suit aktornya itu udah diganti orang bule Jadi proporsi bandarnya itu lebih gede Tapi ya koreografinya jadi lebih lamban gitu sih di season 2 Nah ini detail di bagian helmnya juga cukup oke ya Ini bentuknya kayak Tyrannosaurus gitu ya Nah ini yang di matanya ini ceritanya mulutnya yang kebuka gitu guys Di zaman itu sih ini helm keren banget ya Gue sempet pengen punya helm ini Sampai sekarang juga masih pengen punya sih Di bagian badannya lagi-lagi warnanya beda ya guys Merahnya sama yang di tangan sama di kakinya Jadi kelihatan agak belum gitu kalau diperhatiin bener-bener Ini yang bagian badannya itu warnanya agak merah gelap Sedangkan yang di tangan sama kaki merahnya sedikit lebih terang Di bagian beltnya ini ada Power Morphernya ya Koinnya Tyrannosaurus Ini ada sedikit detail kayak T-Rex gitu ya disitu Karena kecil ini jadi mirip-mirip kaki Ini kalau dibandingin versi SHFnya sih beda jauh ya kualitas detailnya Ini perbandingannya Di bagian samping beltnya ini juga ada tempat buat nyimpen pistolnya si Power Ranger Nah untuk bagian catnya ini jangan berharap dapet yang perfect lah ya Pasti ada bleber-bleber dikit Jadi ya merem aja lah Ini di bagian badannya ini juga ada aksen lipatan-lipatan suitnya ya Walaupun nggak begitu bagus ya modelnya Cuman ya lumayan lah Sekarang kita cek bagian artikulasinya ya guys Di bagian kepalanya ini bisa diputer ke kanan ke kiri Miring-miring dikit banget sih ini Anggap aja nggak ada Lihat ke atas, lihat ke bawah Bagian tangannya bisa diangkat naik 90 derajat Walaupun agak keras ini Ini juga bisa diputer 360 derajat Ada rotasi di bicep Ini double join Bagian pergelangan tangannya juga masih ada rotasi ini Terus ini di bagian tangannya ini bisa diangkat naik segini sama diturunin segini Nah ini yang mantep banget dari artikulasinya lightning collection itu di bagian butterfly joinnya ya guys Ini bisa ditarik ke depan sampai segini Terus ke belakangnya juga nih jauh banget Mantep banget sih kalau body pose-pose lagi gelut gitu Bagian dadanya ini lumayan bisa digerakin agak bebas Nunduk ke depannya juga bisa jauh nih Ke belakangnya juga Bednya nggak jadi satu sama badannya jadi cukup fleksibel Split bisa segini doang Terus ini nendang ke depan Nendang ke belakang nggak bisa Ini rotasi di paha Double join di lutut Bagian footnya ini bisa diputer Kakinya ditarik ke bawah segini juga bisa Ke atasnya agak susah sih Anggap aja nggak bisa ya Terus ada join juga di bagian angkelnya Figurnya sendiri tingginya sekitar 16 cm Ini perbandingan tingginya sama lightning collection pink ranger Perbandingan tingginya sama SHF tirano ranger Dan ini perbandingan tingginya sama SOC tirano sword Oh ya satu lagi nih keunggulannya lightning collectionnya Hasbro Ini dia lebih tahan panting ya buat foto-foto outdoor Dibanding SHF yang jatoh dikit aja Cetnya gampang kegores Buat foto-foto di luar gue bakal pilih ini sih Ini gue beli udah agak lama dan hoki juga ya Dapet harga murah 400 ribu doang dulu di Tokped Kemarin iseng-iseng gue cek lagi harganya Sekarang udah pada jual di kisaran 500-600 ribuan ya guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys sampai disini dulu video hari ini Bantu gue untuk mengembangkan channel gue ini Dengan cara like, komen, dan subscribe Dan bantu share juga video ini ke teman-teman kalian ya Biar view-nya makin banyak See you on the next video! Bye-bye!